assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview yaitu mod blueline ya dengan menggunakan armada jadbus jadbus 2hd untuk stasisnya sendiri menggunakan stasis khania k360 modnya dari isekfm yang statunya adalah free dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari YouTube ya untuk link dari livery nanti saya tulis di deskripsi nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya seperti ini ya saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya untuk unit ini untuk unitnya ini menggunakan livery blue line ini blue line sendiri itu satu grup sama blisternya teman-teman jadi untuk blue line ini beroperasi di divisi akap teman-teman untuk unitnya seperti ini tuh cakep banget ya karena ini menggunakan skania k360 jadi untuk Modnya itu panjang teman teman Karena untuk Overhang depannya itu Panjang ya jadi Untuk rasio Panjangnya dari depan sampai belakang Itu Lebih panjang dibandingkan dengan sasis Yang lainnya selain dari K360 ini juga ada Mercy 1836 Teman teman itu juga Panjang sehingga untuk bagasinya Biasanya itu menggunakan Bagasi model 4 Namun kalau yang ini masih Menggunakan model 3 ya Oke Kita kilas review saja Karena ini Modnya juga sudah lama ya Jadi kita Refreshing atau Menyegarkan kembali tentang Mod ini teman teman Oke untuk penampakannya Seperti ini ya ini saya menggunakan velg Dari scania Jadi seperti ini Sepiannya menggunakan Sepian model SHD Tuh jadi cakep ya Terlihat sangat manis banget Untuk animasinya kita cek Pertama itu adalah Suspensi Jadi bisa naik turun Karena ini sasis premium Lalu kedua adalah bagian Tira ya Jadi bisa dibuka tutup tanaman Keren ya Dan yang ketiga itu adalah Bagian belakangnya Yaitu mesinnya bisa dibuka Tuh cakep ya Untuk bukaan pintunya Di sini yang depan Sliding Yang belakang ini swing Biasa ya Dan juga untuk Pintu belakangnya Ini sudah tergabung dengan Kaca di bagian utasnya Jadi seperti itu ya Oke kita buat untuk Perjalanan ya teman teman Untuk interiornya seperti ini Tuh cakep ya Menggunakan Skaniara 360 Tuh cakep ya Kalau ini bagasinya 4 Wah makin cakep lagi ya teman teman Apalagi bagasi 4 Menggunakan Marsi 1836 Wuh itu makin cakep sekali ya Karena Marsi 1836 itu Yang bagasi 4 Itu langka teman teman Karena sekarang itu kan Sudah ada pembatasan Mengenai Dimensi panjang Maupun lebar Dari sebuah kendaraan ya Nah kalau dulu itu Masih bisa Untuk bagasi 4 Nah kalau sekarang Ya mungkin Bagasinya itu 3 teman teman Tuh Jadi cakep ya Kalau misal ini Bagasinya itu 4 Karena ya Memungkinkan banget Ini untuk bagasi 4 4 itu Biasanya 3 Ukurannya sama Dan 1 itu Agak lumayan kecil ya Mungkin setengahnya gitu ya Dan yang menggunakan Bagasi 4 itu Ada beberapa PO Salah satunya adalah PO harapan jaya Itu juga Banyak yang menggunakan Bagasi 4 Jadi tidak hanya Menggunakan Premium saja Namun Juga unik Selain harapan jaya Juga ada Sempatistar Terus ada juga PO dari Sumatra Juga banyak sekali Namun kalau sekarang Sudah jarang ya Dan mungkin Yang harapan jaya Itu yang Ini ya Corpion E Itu biasanya Menggunakan bagasi 4 Yang menggunakan Mercy 1836 Dulu itu Untuk Mod Jetbus 2 Itu Cakep banget Jadi Menjadi Primaduna Terus Ya Kemunculan Jetbus 3 Itu mulai Redup Redup Akhirnya Banyak unit-unit Itu yang Dirombak Menjadi Jetbus 3 Termasuk juga Dengan Jetbus 1 Namun kalau Jetbus 1 Dengan Jetbus 2 Itu Gimana ya Bisa bersaing Karena Untuk Secara look Tampilan itu Hampir sama Namun Beda di Tampilan Face Lampunya Saja Terus Muncul Jetbus 3 Semuanya Pada Dirombak Jetbus 3 Mulai Dari Yang Redupnya Single Glass Menjadi Double Glass Terus Setelah Jetbus 3 Ke Jetbus 5 Ini Perubahannya Besar Banget Karena Mulai Dari Lampu Selendang Samping Bagian Bodi Atas Bawah Itu Berbeda Yang Tadinya Itu Ada Tempat Pelindung AC Di Bagian Samping Kanan Kiri Kalau Jetbus 5 Kan Udah Nggak Ada Dan Banyak Juga Yang Komplain Karena Ya Ketika Maintenance Atau Perbaikan AC Itu Juga Kurang Safety Karena Kan Biasanya Tukang AC Itu Kalau Nginjak Di bagian Atas AC Takutnya Kan Nggak Kuat Untuk Material AC Jadi Takutnya Patah Atau Rusak Itu Jadinya Para Teknis AC Lewat Pinggir Nah Lewat Pinggir Ini Biasanya Pelindung Itu Ada Ini Ya Kayak Pelindung Samping Gitu Ya Itu Biasanya Lewat Situ Namun Untuk Sekarang Mulai Dari Jetbus 5 Itu Udah Diliang Ya Namun Secara Tampilan Sebenernya Ya Clean Seperti Bodi Tavante Gitu Ya Namun Kalau Secara Fungsi Lebih Baik Yang Ada Pinggir Anjaya Gitu Atau Dibikinkan Seperti Laksana Itu Cakep Ya Laksana Memikirkan Secara Safety Terus Look Style Itu Diperhatikan Jadi Semua Itu Memiliki Kekurangan Maupun Kelebihan Masing Masing Gitu Ya Ini Kita Di Palimanan Teman Kita Akan Cari Tempat Untuk Pemberhentian Udah Disini Aja Biar Durasinya Enggak Terlalu Lama Oke Mungkin Nanti Jika Ada Update Mengenai Mode Terbaru Nanti Kita Akan Update Dan Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Dan Jangan Lupa Buat Menyalakan Lonceng Notifikasi Biar Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru Dari Saya Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Mohon Maaf Akhir Kata Saya Fabry Saptian Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Bukit Man Terima Malah Tidak Sampai Visitation Tins Kata